Intro Jadi ada satu wanita disini teman-teman Itu pas si ibu kos kesini mau bersih-bersih dan memasak Setelah si ibu kos beres masak di dapur Tiba-tiba si ibu itu juga membukakan kamar Intro Ya jadi video kali ini saya mau ngajak teman-teman semua Untuk jalan-jalan di sebuah bangunan tua Wow bangunan zaman dulu tuh kelihatannya Dari warna cet dan jendelanya juga Tapi udah dipasang kilometer zaman sekarang tuh Karena memang sempat digunakan belakangan-belakangan ini ya Cuman ini dikosongkan semenjak ada satu kejadian teman-teman Ya nanti kita ceritain sejarah atau kejadian tempat ini ya Karena agak sedikit merinding juga ketika saya menceritakan Dan mendengar ceritanya dari beberapa warga ya Wow ini keterangan gak sih segini Kalau kita redupin lagi Kalau kita redup Gak seru dong Gak kelihatan burik Dan mohon maaf saya kalau suaranya agak sedikit berbeda disini Karena Lagi sakit tenggorokan Lagi gak enak juga tenggorokannya tadi ya Dan ada satu papan ucapan terima kasih Saya gak akan baca deh Karena mungkin ini sangkut paut dengan pemiliknya Ada namanya juga Jadi saya privasi Dan Setenggorokan aja Kayak denger suara Baru aja masuk Kayaknya itu tikus deh Kayak semacam orang nginjak Daun-daun yang kering Dan ada satu meja Wow Ya Ini adalah rumah Awalnya rumah teman-teman Lalu dipergunakan dan Namanya apa sih Di rehab Dibangun lagi menjadi sebuah Kos-kosan ya Wow Kos-kosan wanita Oke Disini ada disewakan kamar untuk Harian atau mingguan Hubungi nomor yang ada di bawah ini Oke Kita gak usah Lihatkan nomornya Dan satu Pembalut wanita disini Banyak banget rokok-rokok ya Wow Tapi kayaknya ini Kalau dibilang kos-kosan wanita sih Tapi kok banyak banget rokok gitu kan Kopi ya Oh ini mungkin belakangan ini ya Untuk penjaganya Untuk membersihkan tempat ini Untuk merokok gitu kan Kurang tahu juga sih Ada satu Laci Saya gak tahu dalam apaan Dan saya akan coba buka teman-teman ya Barangkali ada harta karun Oke deh Blok doang Udah deh Ini pasti blok doang sih Tuh Tapi jendelanya Di tralis Dan tralisnya juga khas banget Zaman dulu Gak kayak zaman sekarang Tralis-tralis yang Modern Tuh Lubang-lubang anginnya juga Wow Ya ini mungkin kosan bagian depan ya Dan juga ini ada satu kamar nih Kita cek dulu deh Kita belum sempat masuk sini Astagfirullahaladzim Ada suara dari belakang Asli itu serem banget Ketika saya melihat sebelah sana Ada satu sumber juga teman-teman ya Tadi-tadi Saya gak Gak mau ngedengar Ceritaan tentang Kosan ini dari Si bapak-bapak tadi tuh yang lewat Ngesel banget deh Kalau ngedengar cerita-cerita Atau Kejadian-kejadian Yang ada di Bangungan-bangungan kosong Itu suka Apa namanya ya Suka Tersugas gitu kan Udah terbayang Wah ini serem banget sih Asli-asli Ini serem banget Tuh Lihat tuh Ini bekas Jalan kabel Tadinya ya Oke Assalamualaikum Hancis serem banget Hancis serem banget Wow Assalamualaikum Rinding cuy Ini banyak banget kamar Namanya juga kosan Itu apaan ya Ini dua nih Kita coba intik deh Ini satu ruangan Cuman kita gak bisa dibuka Huh Ininya dikunci Tapi Bawanya Jebol Oke deh Kita lanjut Ke sebelah Kanan kamar ini Entah ini Saya kurang ngerti Ini Kamar apa Astagfirullahaladzim Assalamualaikum Air hujan tuh Ini gak ngerti Banyak banget tempelan-tempelan Dari gembes Dan Tempat telur Itu kan ya Dan di bawahnya Masih ada Namanya pekasur Dan karpet Guling Bantal Tapi udah membusuk Udah jijik itu Ya temen-temen Sekarang saya mau cerita Salah satu kejadian Yang dialami oleh Si ibu pos Si ibu pos Pemilik Kosan ini Tapi kita cerita Sambil berjalannya Karena saya sedikit Agak merinding juga Ketika mau menceritakan Kejadiannya Ya jadi Disini pernah terjadi Satu Ada satu wanita Jadi si wanita ini Itu ya Semua ketika Kos-kosan Disini Penghuninya Ke kampus Jadi ada satu wanita Disini Temen-temen Itu Pas si ibu pos Kesini Mau bersih-bersih Dan mau masak Ada satu wanita Si ibu pos itu bilang Dia Suruh makan Katanya gini Makan dulu Disuruh makan Tapi Dia cuma Memberi satu senyuman Yang Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Kayak yang gerak Pintu Pintu kayak yang gerak Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Suara Tetesan Air hujan Yang sangat Gende Jadi si Ibu posnya Itu Maksudnya Si penghuni Kosan Perempuan Itu Memberikan senyuman Yang datar Enggak Seperti Orang Pada umumnya Orang biasa Kayak kita Assalamualaikum Jadi kan aneh banget Gitu ya Nah Pas setelah Si ibu pos Beres Masak Di dapur Tiba-tiba Si ibu itu juga Membukakan kamar Si kamar perempuan itu Dan Astagfirullahaladzim Kaget Suara Dari atas Wuh Itu bocor Ketika pas Si kamar kosannya Dibuka Teman-teman ya Itu Ternyata Dalamnya Udah Gak ada Si perempuan itu Oke Nanti kita coba Karena Ruangannya Katanya Ruangannya Itu ya Bentar Saya gungkuk banget Asli Menceritainya Jadi saya ulang lagi Pernah Terjadi Satu Kejadian Dimana si ibu kos Ketika mau bersih-bersih Di tempat ini Dan Menyiapkan Makanan Itu gak ada Sama sekali Gak ada orang Gak ada Umuni kosnya Mereka lagi kuliah Nah Tapi ada Satu nih Perempuan Ada satu Perempuan Yang Ada Di tempat Kos ini Dia ditanya Sama si ibu Disuruh makan Tapi Cuman datar doang Tuh wajahnya Gak memberi Senyuman Sapa-sapa Gimana Gitu Teman-teman Nah Pas ibu kos Buka Oh Stop Gokin Ini Gerak Gerak Pas ibu kos Muka Bukain pintu Karena si perempuan itu Nggak keluar-luar Akhirnya Tiba-tiba si perempuan itu Nggak ada Nah Pas gak ada Si ibu itu kaget Ibu itu kaget Panikan Dia manggil suaminya Dibawa ke sini Jadi Pas ketika Nggak lama lagi Si perempuan itu datang dari luar Si ibu kos itu nanya Itu yang tadi di kamar siapa Katanya gak tau Karena Si perempuan yang Ada di kamar ini Ternyata itu Baru pulang dari kuliah Wow Itu sih ngeri banget ya Kejadiannya Itu sempat geger juga Jadi semenjak itulah Kos-kosan ini Astagfirullah Alajim Astagfirullah Alajim Jadi kos-kosan ini harus Ditutup Karena terkenal Dan ini ada Satu sumur Saya ngeri banget ketika Disini ada Kepala gitu kan Astagfirullah 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 Asli Asli demi Allah Ada suara Ada suara seperti Tetesan air Yang Astagfirullah Entah kamar mandi yang mana Astagfirullah 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 Saya gak tau Entah dari Ruangan yang ini Astagfirullah 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 Suara Seperti orang Apa Nambil air dari dayung Astagfirullah Berinding 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 Asli Berinding Barah Allah Akbar Astagfirullah 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 Entah Kamar mandi yang ini Ataukah Yang ini teman-teman Astagfirullah Assalamualaikum Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Tuh kan Allah ku akbar kaget Air hujan tapi tadi jelas banget Saya ngedengar suara orang Ambil air yang Banyak banget lalu ditumpahin Astagfirullahaladzim 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 Dan ada satu pembalut Allah ku akbar Mana lagi sakit tenggorokan juga nih Oke teman teman Dan itu tangga Tadi saya gak bisa naik ke atas karena Belong luang hujan juga Takut juga tangganya udah runtuh Oke Dan ada satu ruangan Tapi ini dikreci Kreci tadi apaan ya Ini merinding cuy Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Gue balik lagi ke depan Asli merinding banget Oh ini kayaknya sih yang ruangan tadi tuh Semacam tempat Rental band gitu Ini Karpet perdam tuh kan Biar kedap suara Astagfirullahaladzim Berinding asli Mungkin Durasinya agak sedikit singkat teman teman Karena ruangannya juga gak terlalu besar Ini Cuman Ruangannya Kecil Tapi panjang ke belakang gitu ya Yaudah lah Saya akan bagi dia Ke Kedepan Ya dan tadi saya bener-bener Ngedenger suara orang Seperti ngambil air Pakai gayung Lalu ditumpahin lagi Itu jelas banget Kedengeran banget Dengan kliennya saya Entah masuk kamera Entah gak Saya kurang tahu Nanti saya diproses editing Editing di Perbesar suaranya Mudah-mudahan Tenat teman-teman ya Jadi Terima kasih buat teman-teman semua Yang udah nonton video ini Seperti biasa Jika kalian suka dengan video ini Silahkan tekan tombol like Dan dukung channel Salah 9 jam mati Nama saya Regi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye